Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga anak ibu dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar Anak ibu kelas 3 Pada kesempatan ini kita masih belajar tema 2 Dengan materi menyayangi hewan Setelah belajar melalui tayangan ini Kalian ibu harap dapat Yang pertama menjelaskan contoh sikap pengamalan sila ketiga Pancasila Yang kedua Kalian diharapkan dapat menuliskan bilangan pecahan sesuai gambar Nah anak-anak ibu mengawali pembelajaran hari ini Marilah kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Semoga hari ini kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT Berdoa mulai Berdoa selesai Anak ibu kelas 3 Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang profesi Profesi atau pekerjaan Yang ada di lingkungan sekitar kita Setiap profesi berbeda Dan setiap profesi itu memiliki kegiatan yang berbeda Tergantung dengan perannya di masyarakat Dapat kita lihat Misalnya Ada orang Yang memiliki profesi sebagai pedagang Guru Tukang ojek Satpam Petani Tukang cukur Atau karyawan Anak ibu kelas 3 Kalian bisa lihat Orang tua kalian memiliki pekerjaan yang berbeda bukan Mungkin kalian Orang tua kalian ada yang Bekerja sebagai petani Ada yang Bekerja sebagai guru Kemudian tukang jahit Atau yang lainnya Sebagai warga negara yang baik Meskipun berbeda dalam profesi Ataupun pekerjaan Kita wajib memiliki Sikap saling menghargai Karena Dengan sikap saling menghargai Kita akan dapat kerukun Kemudian kerukunan itu akan membuahkan persatuan Sikap ini merupakan contoh pengamalan sila ketiga dari Pancasila Anak-anak ibu Apakah kalian mengetahui profesi apa Yang berkaitan dengan sikap menyayangi hewan Mari kita bahas bersama-sama Sebelumnya Silahkan siapkan alat tulis kalian Sambil menyiapkan alat tulis kalian Jangan kemana-mana dulu Pembelajaran akan dilanjutkan Setelah pesan-pesan berikut ini Baik anak-anak ibu Kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya Adalah hal yang menyenangkan Profesi yang berkaitan dengan sikap menyayangi hewan Contohnya adalah Petugas di kebun binatang Dan pelatih sirkus Hewan juga bisa dilatih Untuk melakukan berbagai kegiatan Seperti berbaris Mengenderai sepeda Dan menari Kita dapat melihat hewan-hewan tersebut Terlatih dalam sebuah pertunjukan sirkus Tidak hanya hewan yang jinak Tetapi hewan yang buas pun Bisa dilatih agar bisa ikut pertunjukan Dalam sebuah kelompok sirkus Hewan-hewan dilatih Dan dirawat dengan baik Selain dilatih Hewan-hewan tersebut juga diberi makanan Dan dibersihkan badannya dengan teratur Oleh para pelatih Yang sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya Sekarang anak-anak ibu Coba amati gambar berikut Silahkan amati tayangan berikut Pada tayangan terdapat gambar Coba lihat Apa yang diceritakan Dari gambar ini Dapat kita lihat bahwa Ada dua orang Dua orang Yang sedang Membersihkan badan hewan Hewan yang kita sebut dengan Gajah ya anak-anak ya Nah kemudian terlihat juga Di belakang Gajah ini ada Semacam Panggung Untuk Pertunjukan Nah dari gambar ini Dapat kita lihat bahwa Ini Kegiatan untuk Pertunjukan sirkus Jadi dua orang ini Profesi Mereka adalah Pelatih sirkus Yang kali ini Terlihat Sedang Membersihkan Badan Gajah Nah Itu yang diceritakan Dari gambar ini Terlihat sekali Bahwa Profesi Pelatih sirkus Itu Berkaitan dengan Sikap Menyayangi Hewan Sekarang kita lanjutkan Lagi Anak-anak ibu Setelah memandikan Gajah Petugas akan Mempersiapkan Makanan Untuk hewan Pemakan Daging Nah Petugas Memotong Daging Menjadi Delapan Bagian Sama Besar Coba kita lihat Tayangannya Nah Petugas Memotong Daging Menjadi Delapan Bagian Sama Besar Coba lihat Disini Satu Dua Tiga Empat Lima Enak Tujuh Delapan Delapan Bagian Sama Besar Kemudian Lima Bagian Untuk Harimau Nah Bisa kita lihat Disini Dan Tiga Bagian Untuk Beruang Jadi kita Lihat Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Bagian Untuk Harimau Dan Tiga Bagian Untuk Beruang Nah Sekarang Coba kita Lihat Lagi Lima Bagian Daging Yang Diberikan Untuk Harimau Jika Jika Ditulis Dengan Bilangan Pecahan Itu Sama Dengan Berapa Ya Anak Anak Lima Bagian Dari Seluruh Bagian Pada Tayangan Tayangan Telah Lalu Kita Sudah Belajar Tentang Pecahan Untuk Menuliskan Pecahan Maka Ada Pembilang Kemudian Juga Ada Penyebut Nah Sekarang Dari Bagian Daging Yang Dimakan Harimau Ini Dapat Kita Tuliskan Bilangan Pecahannya Yang Pertama Kita Lihat Yang Ditanyakan Adalah Bagian Daging Yang Dimakan Harimau Berapa Bagian Lima Ya Lima Bagian Sebagai Pembilang Dan Bagian Keseluruhannya Semuanya Bagian Tadi Yang Yang Diawal Tadi Anak Anak Ibu Bertugas Memotong Menjadi Delapan Bagian Berarti Penyebutnya Adalah Delapan Jadi Bisa Kita Tulis Bilangan Pecahan Untuk Bagian Yang Dimakan Oleh Harimau Adalah Lima Per Delapan Kemudian Perhatikan Lagi Gambar Yang Kedua Gambar Yang Kedua Ini Terlihat Beruang Beruang Sedang Makan Daging Dan Dagingnya Itu Ada Berapa Ya Coba Kita Lihat Satu Dua Tiga Ada Tiga Bagian Yang Dar Daging Beruang Bagian Daging Daging Yang dimakan Beruang Ini Bisa Kita Tulis Menjadi Bilangan Pecahan Yang Pertama Kita Hitung Bagian Yang Dimakan Satu Dua Tiga Sebagai Pembilang Dan Bagian Keseluruhan Semuanya baik yang dimakan harimau maupun yang dimakan beruang Itu semuanya adalah 8 Jadi bisa kita tulis bagian untuk yang dimakan beruang adalah 3 per 8 Nah baik anak ibu, ibu ulangi Ibu ulangi nak ya Jadi untuk pembilang 5 ini kita ambil dari bagian yang dimakan oleh harimau Nah kemudian untuk penyebut ini adalah jumlah daging semuanya Baik harimau maupun beruang Kemudian begitu juga dengan bilangan pecahan untuk beruang Anak ibu sekalian Tentunya anak ibu bisa melihat dong ini perbandingannya Hewan manakah yang memakan bagian daging lebih banyak Kita bisa lihat disini pembilangnya Kita bisa langsung membandingkan pembilangnya Karena penyebutnya ini sama ya anak ibu Penyebutnya sama jadi kita bandingkan aja 3 dan 5 3 dan 5 ini lebih banyak mana? Lebih banyak 5 5 ini bagian siapa? Bagian punya si harimau Jadi jawabannya adalah harimau Kita lanjutkan Perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan Pada tayangan ini Kalian bisa lihat Gambar yang pertama adalah persegi panjang Satu bagian utuh Satu buah persegi panjang Kemudian Gambar yang kedua adalah Satu bagian ini Sama besarnya Persegi panjang yang kedua Sama besarnya dengan persegi panjang pertama Hanya saja untuk gambar kedua ini Dibagi menjadi dua bagian Dan diwarnai satu bagiannya menjadi Biru Satunya putih Nah Satu bagian dari dua ini Sama besar dengan Ditulis dengan Bilangan pecahan Satu per dua Kemudian Perhatikan lagi Gambar yang ketiga Gambar ketiga ini Sama besarnya juga dengan gambar pertama Dan gambar kedua Hanya saja gambar ketiga ini Bagiannya dibagi menjadi Empat bagian Empat bagian Dan diwarnai Bagian yang diwarnai Adalah dua bagian Bisa ditulis Menjadi pecahan biasa Yaitu Dua per empat Dua ini mewakili Dua yang berwarna Dan empat ini penyebut Penyebut adalah bagian yang Semuanya Seluruhnya Jumlah semua bagian Dua per empat Kemudian Gambar yang Keempat Pada gambar keempat ini Dapat kita lihat ya Besarnya Persegi panjangnya Sama dengan Satu Sama dengan dua Sama dengan tiga Tetapi Pada Persegi panjang Yang keempat ini Dibagi menjadi Bagian yang lebih banyak Coba kita hitung Dibagi berapa bagian Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Dibagi menjadi Delapan bagian Yang sama besar ya Nanya Baik Anak-anak ibu Kita akan membahas Gambar yang keempat Setelah Pesan-pesan Berikut ini Baik Anak-anak ibu Kita lanjutkan Pembahasan Pecahan Berikut ini Perhatikan Gambar Pada tayangan Tadi kita sudah Membahas Untuk Gambar Satu Gambar dua Dan gambar tiga Sekarang Kita lanjutkan Membahas Gambar empat Terlihat Di sini Pada gambar empat Itu sebuah Persegi panjang Yang Besarnya Sama dengan Ketiga Persegi panjang Di atasnya Tetapi Pada gambar empat Ini Persegi panjangnya Dibagi menjadi Delapan bagian Jadi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Delapan bagian ini Anak-anak ibu Bagiannya sama besar ya Nah Jadi sama besar Kemudian Empat bagian Empat bagian Persegi panjang Diwarnai Dengan warna Biru Nah Gambar ini Bisa kita tulis Bentuk Pecahan Biasanya Pecahan Biasa Yaitu Empat bagian Dari delapan Bagian Sama besar Empat bagian Berwarna Biru Empat bagian Berwarna Biru Itu Sama dengan Empat Per delapan Jadi Empat ini Menunjukkan Bagian Warna Biru Dan Delapan Menunjukkan Bagian Semuanya Keseluruhan Bagian Nah Anak ibu Sekalian Ibu ulangi Lagi Dari tayangan Ini dapat Kita lihat Gambar Yang kedua Ketiga Keempat Kita amati Bagian Persegi Yang berwarna Biru Gambar Dua Ini Gambar Tiga Gambar Empat Kita lihat Di sini Yang berwarna Biru Ini Bagiannya Nilainya Sama Nilainya Sama Besarnya Sama Tetapi Angka Untuk Pembilangnya Angka Untuk Pembilangnya Berbeda Coba Lihat Coba Amati Untuk Gambar Dua Ini Gambar Dua Ini Kita Tuliskan Adalah Nilainya Satu Per Dua Nilai Dari Gambar Ini Adalah Satu Per Dua Satu Untuk Bagian Berwarna Biru Satu Kemudian Dua Itu Bagian Keseluruhan Nah Kemudian Gambar Biru Gambar Persegi Yang berwarna Biru Kedua Ini Dua Bagian Dari Empat Bagian Keseluruhan Dituliskan Dua Per Empat Dari Sini Kan Terlihat Berbeda Berbeda Angkanya Tetapi Nilainya Sama Besarnya Sama Disini Nah Ini Disebut Dengan Pecahan Senilai Meskipun Pembilang Dan Penyebutnya Berbeda Tetapi Pada Kenyataannya Bagian Bagian Yang Berwarna Biru Ini Nilainya Sama Nah Ini Disebut Dengan Bilangan Disebut Dengan Pecahan Senilai Sekarang Coba Perhatikan Gambar Yang Keempat Pada Gambar Yang Keempat Gambar Keempat Ini Empat Bagian Yang Diwarnai Biru Empat Bagian Yang Diwarnai Biru Itu Bisa Kita Tuliskan Menjadi Bilangan Pecahan Yaitu Empat Per Delapan Empat Per Delapan Tapi Kalau Kita Lihat Bagian Empat Per Delapan Ini Sama Dengan Bagian Dua Per Empat Dan Dua Per Empat Ini Kalau Kita Lihat Lagi Ke Atas Ini Sama Dengan Bagian Satu Per Dua Jadi Dapat Kita Simpulkan Bahwa Dari Bilangan Pecahan Yang Ada Pada Tayangan Ini Satu Per Dua Dua Per Empat Dan Empat Per Delapan Meskipun Tulisan Angka Pembilang Dan Penyebutnya Berbeda Tetapi Nilainya Sama Ini Disebut Dengan Bilangan Pecahan Senilai Pecahan Senilai Jadi Satu Per Dua Senilai Dengan Dua Per Empat Dua Per Empat Senilai Dengan Empat Per Delapan Baik Anak Ibu Dari Pembelajaran Yang Kita Bahas Hari Ini Dapat Kita Simpulkan Yang Pertama Anak Ibu Kita Sebagai Warga Negara Yang Baik Meskipun Berbeda Profesi Berbeda Pekerjaan Kita Wajib Menanamkan Memiliki Sikap Saling Menghargai Supaya Kita Dapat Rukun Dan Bersatu Sikap Ini Merupakan Contoh Pengamalan Sila Ketiga Pada Pancasila Nah Jadi Anak Ibu Meskipun Kalian Berasal Dari Keluarga Yang Orang Tuanya Berprofesi Bermacam Macam Berbeda Tetapi Tetap Saling Menghargai Kemudian Yang Kedua Dari Pembahasan Tadi Dapat Kita Simpulkan 1 Per 2 2 Per 4 Dan 4 Per 8 Adalah Pecahan Senilai Yaitu Pecahan Yang Menunjukkan Nilai Yang Sama Meskipun Tulisan Untuk Angka Bilangannya Berbeda Nah Sekarang Perhatikan Untuk Tugas Di Rumah Yang Yang pertama Anak Ibu Tuliskan Contoh Sikap Yang Menunjukkan Pengamalan Sila Ketiga Pancasila Jadi Tuliskan Kalian Boleh Mewawancarai Boleh Bertanya Dengan Ibu Guru Boleh Bertanya Dengan Orang Tua Ataupun Teman Nah Jadi Tuliskan Buku Tugas Untuk Contoh Sikap Yang Menunjukkan Pengamalan Sila Ketiga Pancasila Kemudian Yang Kedua Anak Ibu Perhatikan Disini Ada Tayangan Tentang Pecahan Senilai Jadi Anak Ibu Tuliskan Bagian Gambar Yang Nomor Dua Kalau Gambar Pertama Sudah Ada Bagian Pertama Yang Diwarnai Adalah Dua Pertiga Dua Ini Menunjukkan Bagian Berwarna Biru Dan Tiga Adalah Menunjukkan Bagian Semua Bagian Anak Ibu Disini Nah Jadi Dua Pertiga Sama Dengan Titik Titik Yang Diisi Kalau Yang Penyebut Sudah Ada Penyebut Penyebutnya Adalah Semua Bagian Nah Kemudian Dilanjutkan Dengan Gambar Yang Ketiga Kalian Bisa Bertanya Kepada Orang tua Untuk Belajar Ini Baik Baik Anak Ibu Kita Akhiri Pembelajaran Kita Hari Ini Dengan Membaca Alhamdulillah Dan Berdoa Menurut Agama Dan Kepercayaan Masing-masing Semoga Nanti Kita Tetap Diberikan Kesehatan Kemudian Semangat Terus Untuk Belajar Terima Kasih Telah Menonton Tayangan Ini Semoga Bermanfaat Semoga Tayangan Ini Membantu Kamu Yang Belajar Dari Rumah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih.